Oke, kita sudah sampai Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan disminion Dan kita adalah... The Earth Berhubung, ini gua agak sedikit bawel sama anak-anak Karena gua lihat komenan dari kalian Berapa entusiasnya komen kalian melihat soal vlog kita tentang Minion Gua thank you dulu buat kalian yang udah nge-record-record Memperhatikan lah ya Memperhatikan rakitan kita itu Si hitam merah ya, Minion yang pertama kita rakit Ada yang komen mahal, ada yang komen murah Ada yang request sampai akhirnya kita bikin video kali ini Kita hari ini bukan mau pamer soal head-on Kalau yang kemarin itu budget 15 juta Alias kita ini cuma untuk merakit dan mengecat rangka Sesuai request customer Dan part-partnya sendiri itu customer yang bawa Jadi gua minta tolong ke kalian jangan ngejudge Itu mahal atau murah itu relatif menurut gua Karena kita disini bermain dengan dunia hobi alias lifestyle Yang harganya itu bisa dibilang tidak dapat terpatok dengan nominal ya guys ya Karena namanya barang hobi Sorry Ibarat gini guys Kalian pernah lihat lukisan Lukisan itu kalau bicara soal modal Modalnya paling ya 1 juta sampai 2 juta lah Kita bicara soal modal lukisan Tapi karena emang yang ngeliatnya itu seneng Karena itu sebuah karya seni Sebuah apa ya Ciptaan Tuhan yang diwakilkan oleh manusia karyanya itu Jadi harganya bisa mahal gitu guys Jadi kalau bicara soal harga Mahal murah itu relatif Tapi tergantung gimana kita merakit Dan pemilihan partnya oleh customer ya Jadi kita gak bisa nyalahin Gua thank you dulu yang udah good respon Mudah-mudahan vlog kedua kita tentang sepeda Minion ini Bisa jauh lebih keterima buat kalian Dan tentunya guys Gini Ini salah satu kenapa gua bikin vlog ini Karena kemarin ada yang ngomong Coba bang bikin budget minim Untuk sebuah Minion ya Bisa kita press sampai berapa Makanya ini gua sekarang Karena gua pun juga punya bahan sepeda Minion Yang ibaratkan gua udah chat tuh rangkanya Gua gak ngerti kalian suka atau enggak tuh warnanya Gua bikin warna-warna pastel Alias warna-warna jadul Kalau kalian perhatiin Vespa jaman dulu Ada warna biru ke hijaunya tuh Warnanya seperti ini guys Jadi gua tetep pengen Apa ya Bikin ini sepeda tuh Biar mencalonkan gua banget Dan gua kawinkan Dengan apa request kalian Bang jangan bikin head on head on Oke Kita hari ini bikin seberapa Press harga Yang bisa kita lakukan terhadap Minion Jadi Buat kedepan juga kalian yang nonton Untuk spare partnya Untuk kalian mungkin wilayah Cerbon Bisa tau kita ngerakit dimana ya Jelas ini juga bukan endorsean dari Toko sepeda yang sekarang lagi High-high nya nih mungkin Kalau bicara soal tren Tapi kita disini emang bener-bener Pengen ngewujutin sendiri Ini nih kita bikin vlog Yang ibaratkan Bisa menjadikan kalian Apa ya Sebuah contoh Atau Belajar gitu Biar kalian tuh Di luar sana Kalau ada yang mau ikutin jejak kita Dalam merakit sepeda Mobil, motor Ya monggo gitu Gue seneng banget Kalau bisa Dijadikan Apa ya Acuannya gitu Ya jadi Mudah-mudahan kalian betah Dan ini sore Yang Dimana jamnya tuh udah pengen tutup Gue kejer-kejer biar cepet-cepet Apa ya Kita ke tempat sepeda gitu Mudah-mudahan gak terlalu rame Dan akhirnya kita bisa Bukan diem-diem ya Colong-colong gambar sedikit gitu ya Mudah-mudahan sama owner toko sepedanya juga diizinkan kita meliput Jadi Kita sedikit Bawel Sekalian Apa ya Niatan gue tuh pengen Mempromosikan Semualah Kalau bisa Orang-orang di Cerbon Punya bidang usaha apa Yang Masih Seenggaknya kita tuh Masih bisa Nyambung gitu Di dunia lifestyle Gue bakal Bantu up juga gitu Karena Menurut gue Kita sesama manusia ya Sharing is caring gitu ya guys ya Jadi info-info Atau enggak Siapa tau ada yang butuh memerakai sepeda kayak gue Bisa ke tempatnya Nanti si toko sepedanya langsung Kita disini gak ada endorse Meng-endorse Tanpa fee apa-apa pun Apa-apa pun Jadi buat kalian juga Jangan Sunggan-sunggan ya Kalau pengen Ada kalian di wilayah Cerbon Atau dimanapun Di Indonesia Atau mungkin yang nonton di Malaysia Luar negeri Ya boleh lah Kalau ada yang mau dipromosikan produknya Atau enggak mau dipresentkan produknya Saya mau gue sangat senang dengan hati ya Pokoknya Earth welcome Dan gue sebelum lanjut lagi ke topik Gue ingetin kita punya Lima Instagram yang telah menjadi tujuh Karena ada motor Ada BMW entusias Kalian boleh add Kepoin kerjaan kita gimana Hasil-hasil kerjaan secara detail Ada semua di Instagram Dan tentunya kita lagi merayakan giveaway Untuk account Earth Auto Concept Itu 11k ya sorry Itu gue Collapse dengan salah satu Temen gue Yow Sneakers ID Dan tentunya Dengan reviewer juga Bro Deddy Gue ucapin terima kasih Udah mau support Earth Mudah-mudahan ke depan Kita bisa selalu menjalankan Collapse-collapse yang lebih Asik dan asik Untuk keterima ke kalian semua Gitu guys Jadi itu harapan gue Jadi kita bareng-bareng Dan tentunya Share video kita Di Youtube Jangan lupa guys Dan subscribe Subscribe itu gratis guys Jadi kita Sekalian Ya kita di support kalian Kita pun juga mau Memberikan suatu topik Atau enggak Ya Apa yang bisa kalian petik gitu Gak secara Nominal banget ya guys Tapi Seenggaknya kita bisa Win-win solution aja gitu guys Jadi Mudah-mudahan Kalian dukung terus Earth Auto Concept Dan temen-temen Rekan-rekan yang lain Sudah support Gue ucapin terima kasih dulu Dan Kita sampai ketemu Di lokasi toko sepeda See you guys Kita sudah sampai Mbak Saya punya rangka Pengen ngerakit sepeda Ada yang bisa ngobrol Langsung gak Gak apa-apa ya Langsung ya Mas Gimana bro Saya punya sepeda Minion Pengen ngerakit Waduh itu Minion lagi Minion lagi Pelas tinggi Atau pelas standar Juga ada Ada semua ya Kalau yang standar Budget berapa itu Kalau budget standar Sembilan sepeda Ibu apa Habis berapa Belum Habis kisaran 3.500.000an Itu gearnya pake apa aja itu Untuk Sembilan speed Alivior Tapi Ada Lihat Barang-barangnya gak ada gak Harus diambilin satu persatu Boleh Kalau yang spek bagusnya Paling bagus Spek kemarin Diambilin Sampai yang 6.200.000 6.200.000 Itu udah sama ban Pelek Pelek termasuk Peleknya kayak gimana Mas Ada gak contohnya Peleknya standar Yang Bukan double wall ya Hmm Nah kalau yang si Tromole bunyi Tidik-tidik-tidik Itu apa Ah itu 600 lebih Ada Disini tapi Bisa lihat dulu gak part-partnya Sekalian mau cocokin warna Soalnya Oh Iya kan Nanti satu persatu Agak lama ya Bapak aja dari jam berapa Jam 1 sampai jam 5 Mantap Soalnya harus perhitungan sih Oh itu Isi berapa Pak itu Pola Kalau kayak setang jobnya gitu Ganti juga pak Kalau kayak setang jobnya juga ganti juga Iya Nih Kita Setang juga ada di rumah sih Oh betul Wah Ini sudah mau untuk minion ini Luar biasa ya Ini mungkin gak Gara-gara lagi Kita belum dapet ini ya Apa tuh? Pelek Pelek Kalau pelek kayak gitu sih yang kecil-kecil Kita kan nyarinya yang sini kan 32 Apanya Apa namanya ini Apa namanya Hubnya Hubnya Ya itu kan 32 Untuk nyari yang 32 itu sulit Disini gak ada Sini adanya 36 Tapi Ini Adanya Hubnya Adanya yang 32 Oh Kita sudah keliling tadi Tetep gak ada Gak ada Makanya Kita penuh yang 32 Kita nanti tinggal nyari pelaknya Oh gitu Kita sudah keliling Berapa tempat tadi Abis semua itu Ya juga Kira-kira kapan bisa keluar Kebingungan dia Kebingungan juga Siapa Siapa Gue yang pengen coba-coba ngerakit tuh Pak Pengen belajar Sekarang luar biasa Banyak banget ya Saya dari Brebes nih Oh dari Brebes Wah Brebes Tegal Kemalang ini sudah luar biasa Bahkan nyari bahannya aja sudah gak sulit Lagi seneng apa yang peleknya tuh Ada kayak bibirnya tuh Pak Gitu Ada bibirnya Terus bannya kecil Ya kan buat kotaan sih kita Bukan yang buat jalan-jalan Downhill atau apa tuh Iya Kita lagi ngakiin itu Hmm Di mana-mana Hmm Mau nyari barengnya sesaat itu Kecuali kita online tau bisa Tapi kalau Atau sudah ditampung Tetap semua Udah abis semua ya Itungannya ya Ini makanya pengen coba belajar Pak Pengen tau Tapi emang bagus ya Buat kesehatan ya Pak Kalau yang bagusnya mungkin enam Enaman ya Enaman ya Kita mah yang biasa-biasa aja yang penting bisa goes Tiga sekian Tiga sekian Paling kecil ukurannya berapa? Bisa dibikin kecil banget Tegi target Sixknya ga ada Adaigenya berapa disini Tahunnya 40 Tinggi banget ya Kalau pelak yang kayak gitu kan Adaigenya yang itu Get that Ya gapapa Berapa itu Itu kalau yang biasanya kayak gimana tuh 20 tuh segede apa coba diliat dulu coba ya oh segini mbak kalau yang kayak begini-begini ada gak sih berarti ruji juga ya dalamnya jadi mending pake ini atau yang itu ini 150 yang itu berapa mbak seset itu depan belakang satu biji mantap kalau mau main kayak gitu mas kalian edan dia donin ya iya gandeng tamu kalau yang ini mas ya mungkin yang beli nasoan bawah ya apa bikin yang asal bawahnya dulu aja ya segini cukup gak sih cukup sih ya kecil ya mbak bannya ada gak bannya ada bisa lihat kembangnya gak apa bisa buat miniat bisa bisa ya ini nyetel ruji sama bannya disini bisa gak atau nah itu tuh apa tuh ini berapa nih berapa mbak dua setengah depan belakang depannya ada ya depan belakang pak seset oke berarti segini tuh harganya dua setengah oh se set depan belakang atau cuma satu sisi nih depan belakang satu set dua setengah berarti ini sama gear aja ya belinya ya iya gak sih mbak kalau ini sama ban sama gear kena berapa kena berapa CST dua kali berapa sih berapa sih berapa sih 150 2 gak gendalanya 50 gendalanya berapa tadi tadi gak gendalanya tuh iya gak adanya apa sih 20 iya CST berapa sih uga gini kalau gak belinya aja iya belinya aja dulu tah sekitar dua lagi tapi ngerti dua lagi gitu tah mbak kalau gak saya beli ini dulu aja satu set dua setengah kan berarti depan belakang ya nah sama gear setnya bunyi jangkrik gak eh sorry ini nah kalau hub ininya oh ini udah gitu ya oh ini udah bunyi gitu tuh yaudah mbak ambil mbak selesai mbak oh curhat boleh tadi kan saya kan beli ini iya nah apa lagi yang diperluin buat Minion Minion masuk kan pake ini masuk kalau ini terutama ban dulu dong mas gak ada banyak gak lucu katanya gak ada ban dalamnya ban dalamnya kita dulu barang kosong udah tiba dulu gak apa yang ada dulu ban apa kalau ban adanya yang sesuai iya terus apalagi ya kalau gear set ada gak disini gear set ada mini gear set nanti larinya mau berapa speed jadikan ini udah telepon yang bener sih serius gak boleh nanti ditentuin tiap telepon gear set kayak apa lihat bentuknya mini gear set ada satu iya bro oh siap kayak apa bro satu FD terus rantai stroket shifter tempat itu komponen untuk belakang gearnya jadi ada yang 10 speed ada yang 9 ada yang 8 kalau buat kotaan berapa speed ya 40 dong bro ini udah mereknya bagus jadi 10 speed komponen kayak gini tuh kena berapa itu 10 speed kalau 10 speed tadi dihitungin waktu itu 5,3 5,3 kalau yang biasa ya kalau yang mini group set ya saya mini group set yang biasa berarti ambil yang ringan-ringannya kita ambil yang termurahnya ya termurahnya berapa ada satu sandras dekat terus nantinya larinya L2 sensei itu kena berapa ya lebih rendah daripada Shimano Shimano seset berapa sih Shimano kalau group setnya itu 4 euro sekarang udah nyampe di ujim buset iya kalau yang paling murah biasanya berapa ayo mainin aja langsung tak langsung aja coba ada di harga 900 yang biasa untuk sepeda ada yang posisi rendahnya RAZ gila 400-50 paling tingginya larinya ke terus kalau pakai beginian gak bisa pakai crankshaft dong bisa dong bisa crankshaft yang depan oh crankshaft depan ini untuk bagian komponen belakang kalau ini belakang ini kalau seset ke gini kena berapa ini nah hitung aja ya coba ayo hitung-hitungan mas sama mau liat si crankshaft crankshaft kayak apa bentuknya ada gak saya donen dari mana surbon bengkel oh nah orang jakarta saya waduh oh ini gear depan ya nah ini namanya crankhaft ini holotech kuat lebih ringan keluatan lebih kuat ini namanya yang disebut HDHT ini kena berapa ini kalau ini harganya saya juga kalau untuk spare part saya serahin anak perempuannya hargana mas saya tuh pengen nyetel sejujur ya yang semurah mungkin tapi keren bentuknya bentuknya aja pelak udah salah beli nih saya udah gak salah itu gak kabus nah itu tapi disinanya kan daripada biar sekalian gitu nah kalau ini ada yang warnanya polis gak polis warna apa ya silver kalau yang golongan kayak warna silver silver gitu ada gak disini adanya paling merah ya tapi jalan merah dong tapi gak apa-apa sih ini juga ya ini juga kursusannya klasiknya disini ini coba deh berapa dihitungin dulu deh berapa kalau gak warna hitam coba diliatin ada gak iya dong beda lagi rem kena berapa kalau incinannya mau keren pakai hidrolik tapi kalau yang standar seperti bapak itu mekanik lagi berapa itu ada brake ada bagiannya ada kawat terus ada kliper ada cakram kena berapa itu set kisaran kalau setnya kisaran ya saya sendiri kalau spare part gak serain anak perempuan hargan realnya ya kalau ini ke sepeda itu kisaran golongan 900 900 ya sekalian aja itu depan belakang ambil aja sekalian gimana ya kira-kira ngerakitnya agak repot kalau minyak soalnya harus kerjasamanya yang ahli last nanti untuk posisi cakram dia posisi harus buat bikin dibukaan sendiri khusus itu kita bisa sih ngelas sih kita ngelas bisa sih nyari yang presisi bener-bener oke berarti tinggal apa urusannya kan ke toko yang bisa ngerakit aja gitu ya iya yaudah nah sekarang kan untuk sepeda ini juga yang minion setelah pembelian sepeda kita gak ngadain reku makanya jika rekomendasi tapi barang-barang ini bisa ketakai semua kan iya kalau ini yang udah kemendasi saya yang udah biasa dipakai untuk sepeda lipat setuju untuk sepeda minyaknya kalau busa pelaknya lebih kecil mah lebih asik ya itu udah bagus bagus kalau yang lebih kecil lagi ada gak jangan posisi itu lebih bagus mendingan 20 kalau dibikin 16 16 kecil banget udah pas tapi ada waktu ruangnya terlalu tinggi di semua cari aja ubrick satu ukuran kadangkala ada posisinya ubricknya road bike untuk balak ini bisa tapi khusus balak udah didesainnya tapi kalau minion itu kan aslinya sepeda fonik jadi ya dibikin klasik sekarang yang raminya saya juga dalamin minion soalnya kita ngejar pasaran apa yang ramin sekarang kita hajar untuk itu setang-setang yang sekandarnya juga kita adain adain yaudah kalau gak sementara berarti ambil ini dulu aja ya coba dihitung deh saya sukanya ini jangan yang begitu tapi ini ambil yang belakang loh eh iya iya belakangnya bener ya ini terpaksa satu handle eh tapi handle kan ini bisa kepake ke ubrick juga bisa ya safe deal udah ini aja oke guys jadi setelah perjalanan kita selama kurang lebih 2 jam kita berbelanja itu nama tokonya adalah planet bike di jalan ke sambi itu kalau warga Cirebon kalian pasti tau planet bike seperti apa dan mungkin tadi obrolan-obrolan gue sudah direcord semua sama Dejet ya jadi kalian boleh disimak atau enggak ada beberapa detail yang kalian harus pahami gitu guys kenapa gue bilang itu karena bicara soal harga lagi gue sendiri juga ibaratkan tadi berpikir gimana caranya membuat suatu sepeda yang kita lihat tuh fashionnya boleh tapi ya harganya gak terlalu meledak guys dan gue kasih tau kalian ini berdasarkan belanjaan gue tanpa endorsean siapa-siapa ingat itu guys langsung aja nih ya nota pertama 2.773.000 yang katanya sudah dapat diskon nota kedua 2.450.000 itu yang katanya sudah dapat diskon oke jadi gue lanjutin berdasarkan nota-nota yang sudah gue bawa untuk menciptakan sebuah sepeda minion yang bisa dibilang ini our minion kita gitu jadi gue bakal bikin tagnya hiasannya temanya adalah earth by zero one alias ini prototype kita yang pertama mudah-mudahan kalian enjoy ya dan gue langsung bacain detailnya aja nih guys part by partnya segini banyak tuh ya gue bakal kasih tau ke kalian oke yang pertama kita dari barang yang paling besar keliatan yaitu velg ya ini adalah velgnya tuh wheelset mxl 20 match 400 alias ini adalah velg berikut dengan hubnya yang katanya paling bagus ya gue gak ngerti di luar sana juga gue yakin ada yang lebih bagus dengan menggunakan karbon dan gue kaget banget tadi begitu gue nunjuk gue mau yang itu tuh warnanya bagus apa kaget gue harganya 2 juta setengah kosong pelek doang guys tuh gila sekarang motor ini sepeda yang ibaratkan kalian olahraga ngeluarin keringet mau dibikin fashion itu peleknya doang ya bibir peleknya 2 juta setengah guys mampus gak tuh gue kaget sampe akhirnya gue daripada bingung yaudahlah gue beli set-setan aja karena gue pikir ini sepeda emang bukan gue bikin gak selalu spesifik apa tapi lebih kayak ke bromton kali ya guys bromton itu kan untuk fashion dan tentunya gue di detail-detail seperti ini gue pikirin contoh satu begini kenapa gue beli pelek yang model ini karena ini guys ini yang gue bilang et kebalik salah ternyata suara krik-krik-krik-krik jangkrik adanya tuh dari si hub nih dan katanya merek yang ini bisa dibilang bagus dan kalian bisa langsung lihat nih tag-nya masih ada ini harganya 2 juta setengah tuh kalian mendapatkan satu set pelek berserta ruji hub depan belakang jadi ini udah langsung plug and play dan mudah-mudahan ya gue nemu tuner sepedanya nanti yang emang sevisi semisi sama gue jadi bisa bareng-bareng kita develop bareng sepeda ya jadi bagus gitu guys dan gue ulang lagi nih suara enak banget kurang lebih seperti itu jadi ini ya mungkin bisa dibilang seperti Brompton wannabe ya ini aja udah 2 juta setengah nih guys jadi yang kemarin ibaratkan ada sepeda minion di vlog sebelum ini 15 juta guys itu habis ya gue bukannya ngelebih-ngelebihin soal harga atau gimana dan kalian harus percaya itu sepeda habisnya 15 juta jadi itu pembuktian ya guys buat yang kalian mungkin ngomong kemahalan apa segala macem aduh guys kalau bicara soal mahal gak mahal itu balik lagi customer dan kekuatan kita untuk membeli partnya tapi yang jelas kemarin pun bener itu 15 juta gue berani garansi bener oke lanjut lagi gue sedikit duduk brake caliper pacific SPG 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 gimana guys front alias rear oke berarti ini adalah satu buah barang seperti ini yang harganya itu 90 ribu bisa dibilang masih terjangkau lah guys dan gue kenapa beli cuman satu kalipernya yang ibaratkan apa sih cuman satu sisi gitu karena gue pake ini sepeda nantinya akan untuk kotaan guys bukan yang untuk balap-balap atau enggak untuk hal-hal yang ibaratkan kita menanjak ke gunung atau apa enggak gue pengen bener-bener mainannya cuman di dalam kota jadi gue pikir cakram itu gak mungkin gue taruh di depan gue taruh di belakang kalau di depan yang gue takut adalah ketika kita kaget terlalu nge-rempakem yang jadi apa guys stupid gagal guys itu yang gue takut banget jadi gue beli cakram satu ya ini harganya segitu dan ini adalah sebuah rotor yang kita lihat disini namanya rotor HIES Haze Haze ya Haze 6 prime floating kenapa floating karena gue pikir kalau kita nge-rempakem si disc brake ini tuh bisa agak bergerak dikit jadi kita nge-rempanya itu pasti nyaman dan hal seperti ini gue tuh teringat jadi kayak Vespa gue gitu ngerasain sebelum brake si rotornya ini floating dan gak floating tuh kerasa banget kalau gak floating dia tuh gak bisa muai alias patent jadi remnya itu sedikit lebih keras gitu guys tapi kalau floating itu empuk banget nantinya dan gue berharap di sepeda ini pun mantap ya dan item ketiga yang langsung keliatan aja ini guys ini adalah pedal set yang bisa kita lihat ini harganya sih gak terlalu mahal ya apa nih harganya 900 ribu guys ini 900 ribu sudah mendapatkan ini dan ini nih pedal setnya nih merek gue gak ngerti disini yang jelas gue beli ini kenapa karena warnanya gold alias kalau buat gue warna gold itu adalah apa ya warna yang klasik gitu guys karena gue mau bikin balik lagi aliran gue adalah klasik sporty ya untuk merakit sepeda ini gue pengen lebih centil keliatan klasiknya tapi sporty juga jadi gue memilih yang seperti ini nih guys oke ini harganya 900 ribu dan kalau misalkan gue lanjutin satu persatu lagi mungkin kalian akan bosen gitu di vlog ini gue langsung ngomong lagi ini ada gear set gear set Shimano gue kenapa pake Shimano karena udah pasti trusted dan posisinya itu pasti udah paling nyaman gue tadi curhat sedikit sama apa ya mekanik handalnya lah di planet bike bang bikin sepeda yang ibaratkan nanti digenjot tuh enak tuh pake apa gitu oh sepeda tuh tergantung gear setnya gear setnya harus yang bagus harus yang enak oke jadi gue pilih yang paling oke lah ya yang bisa dibilang nyaman mungkin nanti gue pake Shimano nih gue beli ini Shimano dan gearboxnya juga gue pake Shimano ini seset tuh kalau gak salah sekitar coba gue cek dulu Shimano yang gearnya itu 250 ribu ini nih guys dan persenelingnya menggunakan Shimano Asera M 3.00 9 speed ya 330 ribu nah kalau ibaratkan gue harus present yang lain-lain seperti handle remnya ini shifternya gitu ini gak terlalu mahal guys yang yang sepeda itu yang gue tadi ibaratkan mahal tuh berarti pelek guys ini mahal ini ini pelek mahal ini nih floating nih ini mahal kedua kuncinya ada disini dan ketiga gue beli si remnya merk pacific ini gue kenapa pilih yang ini karena ini sudah alloy ini guys ya jadi ini kuat banget pastinya buat nanti kita ngerem-ngerem gitu gue gak pilih yang paling bagus kenapa karena menurut gue fungsinya tetap sama dan gue mencari yang warnanya simple yang warna hitam dan bahannya itu bukan plastik jadi kalian harus perhatiin biasa di bagian sininya tuh plastik guys kalau gue lebih seneng alloy kenapa jelas alloy itu kuat daripada plastik jadi kalau kena panas kena hujan kena apa kayak bakal kuat sih kalau bahan begini oke mungkin semua part-partnya kalian sudah bisa dilihat oh iya ini ada yang lupa nih gue present nih ini rantai rantai merk united yang harganya 235 ribu guys pokoknya dari total semua belanjaan gue disini nih untuk merakit si minion pertama gue totalnya hari ini gue habisin sekitar 5 juta ya pokoknya kalian tambahin sendiri deh nanti digit masukin ya digit ya 2773 2773 ribu ditambah 2.450.000 oke kalau gak gue hitung aja deh biar kalian jelas karena ini salah satu bagian mungkin gue akan nepatin ke kalian bank transparasi harga ya jadi gue bakal open semua nih 2.773.000 alias juta kalau di kalkulator ditambah 2.450.000 total belanja gue hari ini segini guys 1.223.000 hari ini di luar gue harus membeli ban dalam dan ban luarnya oke oke kita prediksi kisaran ya mungkin 600.000 sampai 800.000 jadi berapa 6 juta guys 6 juta gue belum ngasih ongkos untuk mekanik yang nanti akan menyetel motor mobil bukan sepeda ini itu ya kita gak tau lah itu gak boleh kita open karena mungkin kalau untuk ongkos jasa pasang tergantung ya sejago-jago apa dia kita jadi gak bisa ngomong itu mahal atau murah jadi relatif gitu guys belum lagi gue harus bikin jok gue gak tau harganya berapa jok ini grip belum juga jadi kalau kita ngomong bicara soal budget gue bakal siapin budget sekitar 7.000 untuk semua ini guys di luar rangka di luar chat jadi menurut kalian worth it tidak dengan budget yang ibaratkan kali ini kita bikin bukan yang selalu ngepress paling bawah ya tapi gue pengen menjadikan satu sepeda ini yang pertama gue raki tuh bukan karena murah doang guys tapi style-nya itu harus bisa dibilang kena lah gitu ya guys crispy lah gurih gitu gue pengen ini sepeda clean banget dan gurih jadi andai kata one day kalian pengen ngapelin kita ayo bang kita sepedaan bareng sepeda gue gak malu-maluin gitu sih guys pokoknya intinya jadi gue gak bisa panjang lebar lagi menurut kalian gimana bermanfaat tidak kalau gue membikin vlog seperti ini dengan tim mudah-mudahan kalau emang kalian suka kalian boleh like boleh subscribe dan tentunya ajak temen kalian ya guys ya tolong gue bantu banget supportnya kita juga ada 5 instagram yang telah menjadi 7 linknya ada disini semua ya kalian boleh add-add pekerjaan nih sepeda under construction detailnya kayak gimana itu ada di instagram semua jadi kalian boleh kepoin guys dan tentunya subscribe guys subscribe itu gratis jadi kita sama-sama bantu warga Indonesia semua yang dari luar Indonesia pun juga gue welcome banget kalau support thank you dulu sebelumnya gue Alvin Earth mudah-mudahan ke depan kita bisa selalu menghasilkan topik-topik yang luar biasa untuk kalian tonton di rumah dan tentunya bermanfaat juga jadi pelajaran buat kalian dan tentunya kita bersama oke mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi this is our topic and be the best on it guys see ya sub indo by broth3rmax